Ya, ini adalah sesuatu yang sebenarnya keluarga saya juga, dan saya sendiri juga, dan itu akan menjadi... Dalam wawancara terbaru yang di-upload FC20, Jumat malam, Mesh Hilgers memaparkan alasan kenapa ia akhirnya memilih timnas Indonesia. Padahal dengan market value 121,67 miliar rupiah, DOI masih berpotensi untuk diliri timnas Belanda, dengan umurnya yang masih sangat muda. Penasarin? Mari kita bahas. Timnas Indonesia bakal mendapatkan dua naturalisasi baru, Mesh Hilgers dan Eliano Raiders, sudah dikenalkan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Di akun Instagramnya, ET mengunggah foto bersama kedua pemain tersebut. Erik mengunggah dua foto, masing-masing sedang menyerapi Hilgers dan Raiders. Tadi sore, banyak teman-teman wartawan menanyakan kabar Mesh Hilgers dan Eliano Raiders. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, tulis Erik Thohir. Tapi untuk ku pribadi yang bikin terkejut itu adalah bergabungnya sang baik adalan FC20 tersebut setelah bertahun-tahun diisukan akan segera dinaturalisasi. Dia dan Kevin Dix adalah pemain grade A yang akan sangat sulit diyakinkan untuk membela timnas Indonesia. Tapi tiba-tiba dia datang dan langsung salaman dengan Ketua Umum PSSI. Kek mana tak terkejut, Mesh Hilgers merupakan back yang bermain di FC20. Pemain berusia 23 tahun itu sudah lima musim berkarir di era divisi kasta tertinggi Liga Belanda. Ia punya catatan 99 penampilan, bikin dua gol, serta sempat masuk Team of the Month pada Januari 2022. Tak heran jika market value-nya saat ini ada di sekitar 121,67 miliar rupiah. Artinya Hilgers akan menjadi pemain dengan market value termahal saat ini bahkan bukan cuma di Indonesia, melainkan di Asia Tenggara. Cana tipsong kerasin saja yang sudah dijuluki Messi-nya Asia Tenggara hanya memiliki harga 17 miliar rupiah. Bahkan Hilgers juga lebih mahal dari gabungan seluruh skuad Thailand. Dan kabarnya back tengah 23 tersebut hanya kalah dari APBD Kabupaten Magelang. Hilgers sendiri sebenarnya sempat dikaitkan dengan program naturalisasi PSSI beberapa tahun yang lalu. Namun baru di tahun 2024 ini Sangbek terketuk hatinya untuk menjadi penggawa skuad Garuda. Sementara banyak admin berita bola yang sudah mengatakan Hiruigo sejak dua tahun yang lalu. Tapi kita pun sebagai pencipta sepak bola hanya percaya pada dua laki-laki di dunia ini. Yaitu Fabrizio Romano dan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Karena salamannya Pak Erick sudah setara dengan Hiruigonya Fabrizio Romano. Aku pun sempat berhenti berharap pada seorang Mesh Hilgers untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Tapi setelah penantian dua tahun lebih, akhirnya kepastian pun didapatkan dari back tengah FC20 tersebut. Dalam mewawancara di kanal YouTube FC20, Hilgers membebarkan sejumlah alasan mengapa ia membela timnas Indonesia. Salah satunya adalah ajakan sang senior Calvin Verdong. Saya pribadi belum pernah berbicara dengan Nathan Chowan atau Tom Haye. Dan saya juga belum memberitahu Calvin Verdong terkait keputusan saya ini. Buka Hilgers. Saya dan Calvin bermain bersama di 20. Walau hanya sebentar, aku pemain junior yang sesekali berlatih bersama mereka. Dan Calvin bilang, Mesh, kamu harus ikut denganku ke timnas Indonesia. Jadi dalam pernyataan tersebut, terdapat dua informasi yang sangat penting. Yang pertama adalah Calvin Verdong menjadi orang yang berperan penting dalam keputusan Mesh Hilgers memilih timnas Indonesia. Sebagai senior, dia mengajak juniornya untuk menempuh jalan yang benar. Tapi mungkin hal itu juga yang membuat Mesh Hilgers baru di tahun ini memutuskan untuk dinaturalisasi. Karena dia masih ingin melihat kiprah Verdong di timnas Indonesia. Dan informasi kedua adalah dia biasa dipanggil Mesh. Namun karena selalu ada nama panggilan khusus di Indonesia macam Jaya Di, Prof Toha, dan Wak Haji. Maka mulai saat ini, mari kita panggil dia dengan julukan Kang Mus. Selain itu, Hilgers menyebut bahwa salah satu alasannya bergabung dengan timnas Indonesia karena faktor keluarga. Ia menyebut keluarganya mendukung penuh. Ia membela timnas Indonesia dan itu memantapkannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dalam rilis resmi mereka, FC20 memastikan bahwa Hilgers belum bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi timnas Australia nanti. Pasalnya, proses naturalisasinya belum selesai. Namun Sangbek sudah bisa membela timnas Indonesia di jeda internasional berikutnya. Tapi tak masalah, orang yang tepat akan hadir di waktu yang tepat. Karena semua telah ditulis di lauhul mahfuz. Disanalah Allah menghapus yang dia akan hendaki dan menetapkan apa pula yang dia akan hendaki. Iyamhullahu ma yashya'u wa yusbits wa indahu umul kitab. Itu.